Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah pemirsa Benjar TV Berdepatan pulang kita di Paduk Pandiran di Gerdu RT5 RW Talo nomor 10 Gang Pakasam belakangnya sabat Nah pemirsa Benjar TV Hari ini tetamu pulang lawan Kuman dan kesayangan ulon Pak Parwita Awaksiden dulu hari wiesep Tapi sakali angkut Bukankun kita Nah pemirsa Benjar TV Hari ini kita jurang Memanfaatkan Perkembangan teknologi Kedalam masalah Kepulisian Tapi kena kita Tema kita hari ini Dialog internet Inter Inter Plak Bahasa apa gini Pak Polisi Dialog interaktif Oh Internasional Dialog interaktif Halo Polisi Halo Polisi Halo Polisi Ya 9-1-1 Halo Polisi Membahas E-tilang dan E-tele Apa tuh? Ada kelo? L-E E-tele E-tele Membahas E-tilang dan E-telele Bahwa itu Bahasa Inggris E-tele Est Electric Light ят Anle Att Faster aud Lalu Lintas Electronics pokoknya yang kakak itu lainnya kita bahas ini karena kita menghadapi jurang tuh era-era milenial lah arusnya kita harus berkembang mengikuti perkembangan zaman juga itu juga kepolisian nanya anak 4 gabung kawan yang gabung ke nomor WA tuh ada tulisannya belum lagi itu tulis akannya eh belum belum eh ayah ayah nomor WA 082153440441 Amun andak buah-bahan pas tak karena di luar daerah di luar yang kawan di pegunungan manakah berbena tapi hendak juga mana asal ada sinyal internet kawafian live streaming melalui alamat www.com banjir tipikal sel-jum-jum wah itu alamatnya W itu artinya www benjartipi.com nah dintok eh di dalam ada jajah kita kehadiran karena kita membahas ini masalah kita sudah dimasuk di era teknologi ya kalau kita harus membawa orang-orang yang bujur-bujur juga sudah menikmati teknologi ini di dunia pendidikan jadi kita kaum eh jurang tuh kaum terdidik lain yang kita bawa hari ini nih Kak dari kampus mana Queen nah dari kampus Queen Queen apa Queen Oh Win Antasan Raden Win Antasari Banjarmasin ini yang pakai anu hijau ini dari dari Iain Antasari Banjarmasin jadi ada dua kampus yang datang hari ini ini pun saya kan datang bagi warna kata tapi depannya tapi bujur bang keistimewaan kayak ampun kecak tuh ada di hirang ada putih ya ini nyantang anak hirangnya nah masih lawan ulun atau kan udaknya disini utuh korehing lawan maha kalau disingkat dalam bahasa Inggris UK YouTube korehing kalau ini tukang takuni kayak enak ini mamma rina ulun tuh ha orangnya tapi merasa anum terus eh nya mamma rina alun nih paman anum disingkat P tema Crisis Paya ini dari polda Kalimantan Selatan nah hadir disini eh Papa Rita gak bisa dikenalkan accumuler lainnya terkenal presiden Iya silahkan mengandung ini padahal patuh bertanpang langsung beliau aja mengenalakannya dari Bapak siapa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya perkenalkan nama saya AKP Abdul Bata SPD MM kebetulan saya sekarang sebatan saya adalah kasih tatib subdit kakum ditelantas polda Kalimantan Selatan panjang lantas polda Kalimantan Selatan yang dia paling masuk ujian juga Bapak apa AKP Abdul Fattah panggilannya Pak siapa Pak 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 berarti kepanjangan kanan-kanan yang tadi bang subdit kasih pernah kasih kasih apa kasih tatib Oh tata tertib tentang tata tertib nah patah ya bapaknya patah bila yang lain ulangkan halakan langsung sampai belomanya ke sana mohon izin saya berkuar di antopak pahan berdinas di rumah sekolah yang mau ngilai nama Sidin Ardian Topak pahan dipanggil Anto Jabatan sidin apat deh anggota anggota Humas Bapak Urwita nah yang lain langsung Oh yang bisa dihidupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Suratman SAP pangkat itu jabatan Pak Ur penmas tiga subdit humas polda kasel kebetulan Pak Parwita kasubit sewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk diberingkiran parwita tadi ya parwita cukup pendek kemudian dikasih jabatan kasubit penmas penerangan masyarakat di bid humas polda kasel anak buahnya Pak Ripai oh panggilannya panggilannya iya wita parwita lengkap langsung dipotong Pak saya nggak mau dipotong sakit Pak buktinya Wita waktu Indonesia tangan bingung manapain namanya temanya aja apa nih membahas sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu apa yang tertera di backdrop yang ada yaitu membahas masalah Itilang dan Etle Etilang ini sebenarnya sudah berlaku mulai tahun 2017 sedangkan kalau Etle ini Etle ini berlaku mulai tanggal di launching oleh Bapak Direktur Raul Lintas mulai tanggal 22 September tahun 2019 kebetulan di seluruh Indonesia ini hanya ada dua polda Pak yang menerapkan ini ada di semuanya polda Metro Jaya Jakarta kemudian yang kedua adalah polda Kalimantan Selatan Selatan yang itu biasa alasannya dikilih kenapa salahnya jadi kita dua kita selain bersanding dengan Metro Jaya gitu ya betul jadi latara belakang daripada penerapan Etle ini adalah kita sebagai pengembangan daripada IT yang ada yang pengetahuan yang ada dan ditunjang dari stakeholder yang ada khususnya pemerintah daerah disini jadi kita sudah mempunyai yaitu RTNJ Regional Traffic Management Center nah RTNJ ini yang tersambung dengan NTNJ yang ada di Jakarta Oh ya betul nah ini sebagai wujud daripada kerjasama antara kepolisian polda Kalimantan dengan stikodol dalam hal ini pemerintah daerah tingkat satu jadi didukung penuh oleh Pemda tingkat satu untuk penerapan Etle ini karena kita dengan adanya RTNJ yang ada Oh jadi jelas karena benar-benar kita yang pertama yaitu menyampaikan kita pisahkan dulu masalah Etilang itu apa Etlenya nah ya wujur ini langkah Pak Etleni it Cetilang dulu ya melangi berlaku mulai tahun 2017 Etilang elektronik tilang yaitu sistem perindakan pelanggar nalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik dimana masalah tilang ini kita juga berhubungan dengan stakeholder yang ada tidak hanya di kepolisian saja ya kita bekerja sama dengan kejaksaan dengan pengadilan termasuk dengan BRI nah dengan adanya ini dari ide-ide yang ada ini kita adalah yang pertama tujuan kita adalah untuk mempermudah masyarakat penyelesaian masalah tilang tujuannya itu kemudian yang kedua juga kita mengikuti perkembangan IT ya itu Etilang Etilang jelas kalau misalnya adik-adik mahasiswa atau pelanggar yang sudah melanggar nintas kita enggak usah-usah sekarang penyelesaian masalah tilang ini bisa disertai kan mungkin melalui pembayaran saya hari itu ditilang kita input data input data langsung terkirim ke Mabes Polri sana di sana sudah ada kerjasama antara kepolisian kejaksaan maupun pengadilan di sana dan beri tibul nanti yaitu SMS notifikasi SMS kepada pelanggar Oh ya ya berupa yang berisi nomor pripa sama berapa denda yang harus dibayar Oh ya denda yang harus dibayar ini adalah Alhamdulillah kita mungkin Polda Kassel ini juga sebagai pelopor waktu itu di telantas Polda Kassel sebagai pelopor yaitu bisa membuat suatu kesepakatan bersama kalau mengikuti undang-undang yang ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu adalah denda maksimal ya ada ya denda maksimal di situ kemudian kita berupaya di Tawas Polda Kassel ini untuk melakukan kesepakatan bersama antara kejaksaan pengadilan DRI dan kepolisian setempat untuk membuat kesepakatan bersama sesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah ya ya 2016 kemudian akhir 2016 hasil dari kesepakatan bersama itu kita kirim ke Jakarta di sana lah timbul yaitu yang bisa dalam bentuk SMS yaitu misalnya nomor BIPA dan denda yang berbasan itu wujud dari kerjasama antara kejaksaan pengadilan kepolisian DRI yang ada di wilayah masing-masing ya dasarnya adalah dari kesepakatan saya dari ulus sungai katakan kandangan tidak iya dendanya dengan banjarmasin disesuaikan dengan mohon maaf disesuaikan dengan income perkapital daerah sebut perikunan sebut ya jadi tidak sama ini adalah kesepakatan sesuai dengan iya disesuaikan dengan situasi daerah terutama income perkapital itu sama aja eh eh sama ini itilang masih itilang ya 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 itilang tapi dalam dalam perjalanannya memang nggak ada masalah apa Alhamdulillah mungkin diantara kejaksaan pengadilan berdiri dan kita tidak ada masalah yang penting eh pendegakan hukum berjalan masyarakat terlayani dan yang intinya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam penjelasan pendegakan hukum di bidang tindak pelanggaran orientasi ini tapi berarti ini dalam dalam sidang tidak 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 berhadapan sekarang masyarakat tidak perlu misalnya harus menunggu sidang tidak perlu misalnya hari itu misalnya ditilang kemudian kita petugas ini menginput data langsung hari itu juga pelanggar langsung menerima notifikasi SMS hari itu juga langsung dibayar melalui BRI ini bisa melalui kasih langsung kalau misalnya hari kerja bisa melalui ATM bisa melalui SMP dan bisa melalui mesin EDC yang ada di setiap satuan Fores yang ada ulangi satuan laulintas yang ada di Fores masing-masing masuk di direktor laulintas kalau anupang proses tilang manualnya sampai input data ke tilang elektronik itu seberapa lama nunggunya misalnya kita jalannya jam 12 karena tilangnya jam 12 itu masuk ke SMS kita bisa sekiranya kau memproses tilang tuh biasanya berapa berapa lama nunggunya Pak jadi kalau waktu lama memang kita juga di juga ini ya juga tergantung pada internet yang ada karena ini kan pengguna menggunakan jaringan yang ada internet ya sebetulnya memang satu sekarang kita misalnya kegiatan reklamor atau Raja terkadang banyak Pak enggak mungkin misalnya langsung kita input ya ya mungkin kalau misalnya satu orang di input data mungkin dalam waktu lima menit sudah sudah terbalas pelanggan sudah menerima notifikasi yang masalah ya yang masalah mungkin harus menunggu dulu harus kita rekap dulu baru kita tidak input satu-satu karena inputnya ada tetap satu-satu dengan menggunakan handphone yang setiap anggota bisa mengikut datainya dalam istilah anggota laulintas nah pemirsa banjar TV kena kerasaan kita nih sudah sampai di segmen awalnya ibaratnya hanya memandirakan masalah e-tilang nah e-tilang ini ternyata kalau misalnya itu yang ya pertama tergantung internetnya bila pina lilit atau apa-apa ya terlambat juga anunya yang kedua itu tergantung faktual kondisi di lapangan namunnya hari ini seikung dua aja kira-kira lajuai tapi misalnya yang sifatnya eh masal beba berejian dan lain sebagainya karena banyaknya di input nah ini kan PL gasan buahan polisi kalau ibarat hilang tuh sistem barcode jatik dong masuk tiktong enak tuh sistemnya lah kita laluakan dulu anak-anak lalu libehnya sambil anak minum kopi minum nah pemirsa banjar TV masih dipadu pandirani gerdo yang mana empat gabung anak bertakut-takun silahkan gabung di 0821-53-440-441 tuh ada sudah tulisannya eh Hai ini ada sudah panggye manu nek SMS eh nah lu membaca akan masalahnya kita masih membahas hanya pembahasan masalah e-tilang Nena e-tilang yang perlu kita pahami bahwasanya sistemnya sudah ada seruut bahari nah ibaratnya harus sini harus ke sini harus ke sini pakai gadget aja selesai resennya karena silahkan orang-orang nah tak gunakan lagi umat ya ini kan bilang ini kan banyak pertanyaan Pak ya mau ubah kakaknya dah kaya dulu lagi kah sempetnya bisa panjang bisa-bisa saja kenapa ada sedang lagi kapal aja jadi sesuai dengan perma nomor 12 tahun 2016 jadi sistemi tilangi dibuat semudah mungkin jadi sidang itu dibuka apabila ada yang menyanggah tapi selama ini mungkin dengan adanya kemudahan ini jadi tidak ada yang ini lagi tidak ada membuka sidang lagi jadi si tim sekarang misalnya si atau pelanggar ini melanggar wasa ini misalnya Pak misalnya tidak tidak sempat ini misalnya membayar berita yang ada ke beri dia bisa Pak saya mau hadir sidang jadi di sidang itu sudah diumumkan dalam website ataupun papan pengumuman di pengadilan jaksaan jadi pasang misalnya sia melanggar pasal ini saya dendanya sekian sudah langsung dibayar disitu sama kejaksaan nah sekarang kejaksaan banyak masin satu-satunya selain jaksaan yang lain ini sudah sudah dokter ini juga sudah istilahnya konek dengan bank BRI jadi masyarakat saya dendanya dari kejaksaan sekian misalnya enggak sempat bayar sudah bisa bayar langsung melalui bank juga sekarang Pak kalau karena tilang ini sekarang yang ditahan apa yang dia tuh masih SIM atau gendara-gendara ya Bapak 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 nah tilang sesuai dengan BP nomor 80 tahun 2012 apabila apabila pelanggar ini tidak memiliki SIM maka yang ditahan adalah kendaraannya kemudian yang kedua apabila tidak memiliki STNK yang ditahan lalu sistem ini kalau kita membayar tuh bisa pakai langsung SMS bingking banyak kan atau langsung di kontan Kakak ya Pak tunai kita kepolisian menghindari kontak langsung dengan pelanggar itu berupa pembayaran langsung dengan tunai tapi sekarang juga kita sudah permuda misalnya bisa membayar misalnya pada saat dua libur tidak melalui kasir bisa melalui ATM bisa melalui SMS banking bisa melalui mesin EDC kita setiap kegiatan atau rajia kita selalu membawa mesin EDC Pak Oh ya kenapa kalau sudah ini dibayar kan berarti kan kewajiban dendrani sudah sudah terbayang ya lalu mau setuk apa bukti pembayaran tukar atau membawanya supaya kita kok ambil kendaraan ambil SIM ke apa kayak pacarnya untuk mengambil barang bukti yang ada di kepolisian dan tentunya yang harus melengkapi misalnya ini ya pada saat ditilang tidak ada SDNK nya tentunya SDNK pada saat mengambil kendaraan juga harus dibawa SDNK nya kemudian pada saat ngambil saat itu juga bukti pembayaran kan dari bank misalnya Bapak membalik melakukan pembayaran melalui ATM kan resi nya kan ada ya itu juga di bawah karena resi ini juga akan kita kirim ke kejaksaan dan pengadilan Oh iya dengan tilang yang ada 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 misalnya itu mungkin nanti dengan menggunakan biasanya kan komunikasi ya apa menggunakan SMS banking itu Pak ada misalnya itu kita bantu langsung ke lokasi di mana atau polista atau kayak Bapak nah kalau mau di tilang di foresta panjarmasin tentunya ambil foresta panjarmasin sesuai sesuai dengan satuan yang melakukan perindakan atau menilai Oh jadi ada WA terkait nah masalah anu nih dari 08956072 eh pengarahan Ulun Septyani kebujuran Ulun handak betakun benar nah karena Ulun pernah mengalami kena tilang sistem elektronik e-tilang ini pada tahun 2017 akhir nah alamat Ulun di Teluk Tiram Ampera Raya RT-45 nomor 34 RW-3 Gang Ampera langkap sih beli in ayo Hai channel nilpone ini pun PNG dibacakan eh tetap konon Ulun adalah eh bisalah diberi kemudahan eh misalnya membayar selain di Bank BRI ada alternatif lain seperti di Alpamart Indomaret atau lain sebagainya untuk kemudahan yang kena tilang eh itu aja saran dari Ulun Terima kasih nah itu dari eh Mas Septyani SM Mas Septyani nah itu dari mana tadi alamatnya atau peram peralok tiram Nah itu bisa ditanggapi Pak ini kan kalau misalnya satu satu pintu aja BRI aja karena katanya mungkin ada beberapa masyarakat yang kesulitan bisakah yang bisa membayar orang lain yang bisa ditemukan masyarakat di sekitar itu silahkan Pak ya terima kasih ini eh kita lagi ini mak sedang apa lagi ada gencara dengan termasuk dari Regiden nanti pajak itu juga nantinya bisa membayar pajak kendaraan motor itu bisa membayar lewat Alpamart Indomart ataupun eh greg-greg yang ada yang ada kecaya bagi kita sementara ini memang eh untuk masalah etik lang ini bank yang eh sementara yang kerjasama dengan kepolisian jasa dan pengadilannya adalah BRI namun kalau melalui bank lain pun juga bisa sistemnya yaitu sistem transfer ya transfer antar bank lah tapi yang dikatakan tadi bisa merema apa mat atau greg ini masih kita kita bangun nanti mungkin bersamaan dengan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor Pak ini lagi-lagi pembahasan Oh iya iya untuk mendekatkan diri yang lain pada masalah K terutama dalam penyelesaian administrasi baik itu masalah tilang pajak kendaraan bermotor ataupun PNB PNB lainnya pendapatan negara bukan dari pajak itu PNB masih PNB yang saya terus Pak yang kalau apa tadi yang apa soal tilang tadi eh apa itu ya baik yang kedua yaitu masalah Pak Aetle sesuai dengan ini ada singkatan elektronik traffic law enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lewintas yang cukup efektif dengan menggunakan teknologi informasi yang informatika yang ada yaitu CCTV CCTV ini dilengkapi dengan kamera ANPR ya kalau bahasa singkatannya NPR otomatis nomor plat co-station dimana identifikasi kendaraan itu dengan melalui kalau bahasa sini ada di yang ada Pak atau nomor polisi yang ada nomor nomor yang ada bagaimana kameranya itu membaca itu iya betul jadi RTR C Polda Castle ini memiliki 100 kamera seluruh Kalimantan Selatan woi 100 kamera di Banjarmasin lebih kurang 30 30 ya jadi seluruh Kalimantan Selatan sudah ada kameranya semuanya baik mulai perbatasan perbatasan kawal tim kaosel kawal tank kaosel juga ada semuanya termasuk di ujung mana itu kota baru yang ujung itu juga sudah ada semuanya itu ada yang miciknya yang ada sudah beberapa kali untuk membantu masalah kejahatan maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masalah sosial itu sering masyarakat menanyakan Pak saya kemarin mungkin kehilangan ini bisa dilihat kalau memang terpantau dengan CCTV yang ada di area Insya Allah di situ juga terpantau seperti itu Pak kalau di Banjarmasin itu 30 itu dimana-mana aja Pak bukan rahasia lagi memang di setiap persimpangan ada semua CCTV nya CCTV di lengkapi dengan ANPR itu Pak nah itu apa Pak? otomatis otomatis membaca platnya orang itu jadi bagaimana? jadi sistemnya sistem atlet ini sistem atlet begitu pengendara melakukan pelanggaran di persimpangan maka akan terekam di di ANPR ini kamera NPR dari kamera tersebut akan kita olah di database yang ada di RTMC ya di situ akan kita lihat di cek di ada kita punya RI elektronik registrasi jendrik senpak itu ada base data yaitu dimana di situ seluruh kendaraan yang ada di Kalimantan sudah terdaftar di situ semua oh iya misalnya di A sekian-sekian-sekian kita buka di situ di situ akan keluar data kendaraan tersebut misalnya punya si A lama di sini-sini nah kita kita mempunyai waktu tiga hari setelah pelanggar melakukan pelanggaran yang terekam di KMP ANPR setelah tiga hari kita buatkan yaitu surat konfirmasi nah surat konfirmasi surat konfirmasi ini berisi tentang itu bahwa pada hari ini di sini jam sekian-jam sekian anda melakukan pelanggaran disertai foto disertai dengan foto ya di samping identitas kendaraan yang hasil rekaman dari sistem RI itu rekiden itu kita juga lampirkan fotonya juga ada ya kemudian kita kirim ke pemilik kendaraan bermotor yang ada itu ya nah sementara ini kita sistem manual Pak mungkin sistem dengan patroli kita kan sekaligus ngirim surat konfirmasi dengan alamat yang ada di database RI ya ya dari situ pelanggar mempunyai waktu yaitu tujuh hari untuk konfirmasi ya untuk konfirmasi jadi perlunya konfirmasi ini adalah yang pertama mungkin Pak kendaraan saya sudah saya jual ya ya kan supaya orang lain yang kedua Pak kendaraan saya hilang ya itulah konfirmasi bisa dijawab dengan menggunakan email yang ada yang kita berikan pada surat konfirmasi itu juga ada nomor biaya yang ada silahkan bisa dijawab langsung bisa datang langsung ke Direkturat laluntas sesuatu disini subjet kaku tapi kalau seandainya ini yang kita tidak mengindahkan coek saja nah selama seminggu ya kita kasih waktu tujuh hari untuk konfirmasi dulu ya kemudian setelah dia misalnya konfirmasi bahwa si ini si A bahwa Pak memang betul ini kendaraan ini saya punya saya pada saat itu saya melanggar kita lakukan penindakan laluntas dengan menggunakan e-tilang ini Pak e-tilang nah kembali ke e-tilang kita wakasi waktu selama waktu delapan hari oh delapan hari ya delapan hari ya setelah misalnya sudah menyelesaikan tilang ya sudah sudah habis bagaimana dia kalau misalnya wah ini memang saya melanggar Pak tapi saya tidak datang kesana tidak konfirmasi kita akan melakukan blokir STNK di Samsa oh jangan main-main jadi ini sanksinya kalau pelanggar ini tidak melakukan konfirmasi ke Direkturat laluntas ke Polda kita akan melakukan blokir jadi pada saat dia membayar pajak tahunan maupun pajak lima tahun maka harus menyelesaikan tilang blokir tapi ini ada masalah masalah nanti Pak masalah gini Pak santanya gini kan oke Rane kan eh ternyata dia jual lalu yang menjual tidak mau konfirmasi ya kan kan sekarang disuruh pun jual beli ini rame nih ya betul Pak lalu nanti setelah ini setahun-tahun depan kan nggak bisa di blokir bingung kan itu gimana itu Pak nah kan tadi kan yang kita sampaikan dalam waktu tujuh hari setelah menjual konfirmasi dia wajib konfirmasi kita nah tapi dia tidak mengkonfirmasi kan gimana eh lah itu Pak nanti blokir iya di blokir sebenarnya sebenarnya sudah dijual yang pemiliknya itu dia tidak mengkonfirmasi Mak ya kecuaikannya dah karena penakut jual lagi sebetulnya mengalih ya jadi gue ya di satu sisi Pak perlunya konfirmasi yaitu mungkin kendaraan dari jual dipindah tangankan kan suratnya sampai ke Inyah ya misalku itu kalau ini kental tahu tapi masih atas nama Inyah wujuh aja banyak manusia ini itu banyak mana nah pemirsa pencet TV karena kerasaan kita sudah di sekundu nih paman anum nih ini ada WA dari 0842 38 46 seterusnya ulun 4 betakun Pak ulun ini pernah kena tilang gara-gara kada pakai sabuk pengaman ulun 4 betakun aja fungsinya sabuk pengaman tuh eh digunakannya itu waktu kecepatan berapa gerang misalnya ulun gamat jadi kada pakai sabuk pengaman nah tapi ulun disinggahi polisi ditilang karena kada pakai sabuk pengaman dari Rizky tinggal dibahasirih tolong minta penjelasan aja masalah kecepatannya yang diwajibkan pakai sabuk pengaman nah itu dulu ulun bacakan nanti dijawab lah kita laluakan dulu nah tak lalu limbeh ini aduh kasih teman-teman sudah cukup rt5 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 nomor 10 gang pak kasam belakangnya sabet nah pak Mirsa tadi ada WA sudah dari eh mas Rizky di lokasinya di mana tadi di pasirih di pasirih di pasirih di masalah sabuk sabuk pengaman ini kecepatan berapa kilometer per jam garang yang wajib pakai sabuk pengaman tuh masalahnya lu merancang bermobil gemet aja aja sih Den jadi kada perlu sabuk pengaman itu lawan lu nambahkan ada lagi 1 WA yang minta dibacakan ini enak betakun kenapa hanya polda Metro Jaya one polda Kalsel aja yang memakai sistem etle itu apa alasannya kan dua daerah aja terima kasih nah itu pertanyaannya silahkan dijawab sabuk dulu berarti baik eh terima kasih masalah sabuk keselamatan ini adalah di disitu tidak ada ketentuan misalnya harus kecepatan berapa karena kecelakaan ini kita tidak bisa memprediksi ya 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 kalau dari pengalaman yang ada dari pengalaman yang ada pada saat kecelakaan ini pasti orang panik pasti misalnya nginjek remut jadi nginjek gas eh bujur bujur ya itu untuk antisipasi itu memang diundang-undang ini tidak ditentukan harus cepat berapa tidak jadi setiap setiap pengemudi jadi kendaraan bermotor dapat wajib menggunakan nah jelas sudah kalau ya masalahnya kalau ada kecelakaan bujur nih bujur aja pak polisnya lu rancang melihat salah jejak salah jejak bujur kebiasaan-kebiasaan gimit imba anu buah tetapi orang lu tetapi kepala kawan buah salah jejak kalau artinya masuk mobil hidupin mobil intinya pasang sudah sebut pengaman yang kedua tadi alasan tadi alasan kenapa dipilih itu itu memang dikatakan prestasi juga prestasi kelebihan kita ya ini adalah sebagai wujud kerjasama hubungan yang baik stakeholder antara pemerintah daerah dengan kepolisian yang dalam hal ini provinsi pak itu banyak ini membantu kita untuk penerapan masalah etri ini karena memang biayanya memang sangat besar sekali ya kita sebagai pusat K3I disini kendali komando informasi ini kita ini didukung penuh oleh pemerintah daerah jadi apapun yang kita perlukan dengan APBD yang ada pak memang tujuan semua polda semuanya juga ingin seperti ini semuanya memang itu kita juga mengikuti dari bahwa presiden juga kita harus mengikuti perkemanjaman dan kaosel Jakarta dulu kaosel juga bisa mengwujudkan seperti ini bahwa kita juga mampu untuk menyeimbangi dengan Jakarta wah berarti ini juga salah satu prestasi kita ini 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 kan baru saja kalau penjepubuhannya apa lain yang mendengarkan itu pengaruhi iya iya biasanya kawalkan kucing-kucingan iya 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 la iya iya tapi ada beberapa pertanyaan wih kaget banyak nih banyak tiga ada tiga jadi ntar elah minta halal dulu terima kasih ulun pertama bertahun dan bapak Abdul Patah jadi pak apakah ada ketentuan waktu dan harinya misalnya kan atau tengah malam kah ada berlaku oh iya pancang dulu hari hibur nasional nah kemudian yang kedua apakah ada keringanan jika ada pengendara berdomisili tidak tetap ada berdiam di Kalsel ada berdiam di Banjar oh ini pendetang lah lagi mulia masalahnya baik terkena di perbatasan provinsi atau pusat kota bagaimana penanganan dan penyelesaiannya dan yang ketiga kemudian apakah ada kebijakan untuk pengendara dalam tanda putih yang takal kadang memakai nomor polisi kemudian kemudian bagaimana polisi penyelesaiannya secara final untuk menangani hal tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi sistem kamera atli ini yaitu berhubungan dengan masalah daya atau trauma penerangan dari listrik kalau memang itu dayanya ada tetap jalan juga jadi ini kelebihan daripada atli itu meminimalisir tenaga daripada manusia tapi kita menggunakan dengan IT yang ada jadi tidak ada misalnya misalnya di atas jam 12 saya mati tidak semua yang ada langgar maupun ini misalnya adik kan mempunyai CCTV di rumah atau CCTV ya itu pasti terekam semuanya kan begitu juga CCTV kita yang ada ini kecuali pada saat itu lampu mati atau tidak ada aliran listrik atau jaringan lagi gangguan otomatis juga gangguan lampu mati itu kelebihan jadi doa yang baik aja supaya listrik hidup terus jaringan bagus tinggal tekan ngobrol kendalanya juga lele lampu mati nah bagaimana misalnya dia tidak menggunakan plat nomor kata tadi iya kendaraan jadi plat nomornya disamping kita penegakan hukum dengan menggunakan kamera yang ada juga secara manual personil setiap hari itu kan selalu ada baik dia melaksanakan pengaturan laulitas maupun patroalitas jadi untuk yang terlaikan dengan kamera ini tentunya identifikasinya jelas sesuai dengan apa yang sampaikan tadi yaitu ANPR otomatis number plate recognition maksudnya plat nomor atau di A yang ada kalau tidak bagaimana ya misalnya kalau lepas dari kamera CCTV tentunya akan ketemu dengan petugas secara manual yang ada yang pada saat mungkin pagi atau sore pada saat pengaturan laulitas itu mau merasa patroli seperti itu ya oke berarti yang ada berpelan lagi yang keringan lagi pendatang yang bawah kenaraan ada kekeringanan ya gitu nah kemudian memang salah satu kekurangan daripada ini sementara masih kita bangun nanti jaringan elektro RI ini sistem elektro registration identifikasi atau apa itu istilahnya database kendaraan bermotor nanti akan tersambung seluruh nusantara ini lagi dibangun dari Mabes Polri jadi sementara adalah yang termonitor di sini adalah yang plat nomor DA atau plat nomor Banjarmasin atau Kalimantan Selatan saja bagaimana misalnya yang masih Jakarta nah ini sementara kita masih dibangun Pak jaringan ini jadi yang plat nomor misalnya bukan saya membuka rahasia ini misalnya plat nomor KH jadi kita bisa melihat KH nya saja cuma kita tidak bisa melihat KH ini punya siapa gitu kita masih koordinasi dengan ini dengan daerah lain mungkin insyaallah tahun 2020 itu tersambung seluruh nusantara sistem online semua termasuk masalah pembayaran pajak misalnya nanti pajaknya Bapak mobil Bali di sini pun bisa bayar pajak nanti kedepannya ini lagi dibangun jaringan Pak Eri secara nasional nanti tapi kalau bisa bangun apa bayar pajak di sini berarti tidak perlu dimutasi berarti menurutnya apa ya kedepan memang seperti itu semua Pak bisa dimana saja ya kecuali pada saat 5 tahun memang sementara ini oh ya Pak tahunan wajib karena ada Pak cek fisik sekalanya Pak harus menyerahkan PPKP yang asli STNK yang asli tapi kalau pajak tahunan bisa dimana saja nah sekarang kan masih Kalimantan Selatan ya ya misalnya Bapak punya mobil Pak Nomor Kota Baru pajaknya bisa bayar di sini sudah online semuanya seluruh kalsel kalsel berarti terkoneksi semuanya terima kasih pertanyaan bisa diterima jawabannya terima kasih adakah yang lain lagi yang binian oh iya itu nyala kian di belakang ya silahkan ini membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh saya perkenalkan nama urun wahyu dari mahasiswa Winantashari fakultas syariah dari jurusan hukum tata negara wawahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh berarti bukan pian kesini membawa wahyu wawahmatullahi wabarakatuh silahkan jadi begini jadi begini sistem penegakan hukum di tempat kita ini termasuk pelanggaran lawan kita kita tetap mengedepankan berbagai faktor misalnya faktor kemanusiaan faktor nusial tetap kita kita junjung juga pak begitu juga faktor budaya adat yang ada jadi secara hukum memang kalau misalnya melanggar 2 kali pada saat itu bisa ditegakkan tapi kita juga manusia juga dalam pelaksanaan kita juga mungkin melihat pertimbangan masalah sosial masalah budaya masalah adat itu bisa menjadi pertimbangan kalau hukum tidak bisa di ini lagi kan tidak bisa ditawar kita manusia mungkin mungkin adik ini kata beliau tadi mungkin sudah ajal atau sudah macal kan jadi 2 kali bisa terekam 2 kali menegakkan hukum tetap disampaikan nanti pada pelaksanaannya kita juga melihat dari pertimbangan tadi seperti itu ya ini orang sakit ini gak ada berduitnya walaupun pertimbangannya itu sebelum kita jedana ada 1 WA yang ini mungkin sesuai saja dengan tema kita cuma yang penting ulun bacakan dulu ini wal kawal ulun 4 betak kunah kalau bisa kami membayar pajak tahunan ini dilewati aja wah ini dicari KTP aslinya ampunnya KTBC lagi dipersulit lalu nah terima kasih ini nyambung lah lawan bu Hanano jadi nyambung aja bisa dijelaskan ya pak jadi begini memang sesuai dengan perkap 5 ini masalah registrasi dan dedikasi memang pajak ini sebetulnya kebijakan daerah namun samsat ini dalam pelaksanaannya adalah ada 3 institusi yang pertama kepolisian yang kedua dari Bekauda kalau dulu penampilan daerah pak yang ketiga adalah jahat-jahat ya kenapa harus dalam pelaksanaan ini memang kenapa harus ditanyakan KTP asli terkadang dengan adanya perkembangan masalah kriminalitas ini pak banyak kendaraan yang hilang atau curanmor antisipasinya di situ ya antisipasinya di situ ya maka diwajibkan lah dia harus bawa KTP yang asli ya kan ya itu lagi karena terutama sepeda motor atau roda 2 ini memang masih belum diwajibkan untuk balik nama itu yang sementara yang kita harus silakan dia mungkin sudah tangan ketiga tangan keempat tidak bisa lagi nyari KTP yang punya ya ya kalau mobil kan sekarang harus 5 tahun harus diupayakan balik nama yang pertama mungkin kalau tidak kenapa cek progresif sekarang sudah ditertifkan harus balik nama semuanya perlunya ya pertama menunjang untuk registrasi supaya kita mudah untuk mengidentifikasi yang kedua juga pertimbangannya tidak tidak menyulitkan masyarakat dalam penerapan progresif atau apa hal yang lainnya yang ketiga juga penerapan netri ini juga mengarah ke sana juga ada solusilah Pak buat Bapak yang sejenis ini mau bayar pajis tapi tidak bisa menemukan KTP yang punya lagi dimana gitu mungkin seperti itu bisa membuat mungkin berdua surat apa itu surat pernyataan itu bisa permaterai lalu surat permaterai lapian artinya pernyataan memang sudah nukar dari tangan ketiga misalnya tangan kedua tangan satunya ada tahu lagi dimana itu yang paling menutupan permaterai nah kita sudah sampai di 3 segmen ya adanya nopan lalu dulu kita lalu akan nah hendak lalu limba ini satu kerasan saat 3 ya Pak 15 menit lagi selamat datang untuk selamat datang di jalan admin empat napa doang pandiran dek gaduh pandiran dek gaduh Tuhan pian bau gaduh hahaha oke ini ada w1 ini dari 0822 5287 seterusnya Mas saya teh Mas tanyakan saya pas kena razia zebra kemarin surat stnk bpkb sim sepion lampa stop lampu rem semuanya lengkap enggak ada masalah ternyata tutup pentel kendara tutup pentel apa pentil dong tapi saya kok tetap kena tilang dan bayar denda 250 ribu tuh lokasinya di Tanjung Mas tolong ya eh dah ini epoknya itulah isinya bisa ditanggapi Pak baik terima kasih eh permasalahan ini memang sudah disampaikan dari semua pimpinan yang ada bahwasannya kita harus bekerja profesional 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 proporsional dan berdasarkan hukum yang ada ya kita pengawas internal juga ada kalau apabila ada penyimpangan misalnya kurang pas dia tipe masyarakat ini pimpinan juga tidak tertutup untuk menerima ini Pak ya menerima pengaduan kita ada propam ada kemudian ada irwasda ada nah ini yang internal ya di samping pimpinan yang yang ada misalnya gitu Pak Kapoleh Pak Kasar Oh iya setiap menanggapi setiap keluhan dari masyarakat kalau memang itu personil tidak melakukan eh misalnya pendekatan hukum dengan sesuai aturan yang ada kemudian pengawas eksternal juga ada eksternal bisa ombudsman juga Oh iya itu terbuka aja ya jadi setiap tahun mungkin dari embu ombudsman juga kita undang mana maka mungkin Anet jadi menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang ada di kepolisian misalnya kalau kita khususnya lalu lintas mungkin secara umum kepolisian juga kita siap juga siap menerima kritikan untuk membangun itu ya jadi kita membuka diri pimpinan juga membuka diri apabila personil ini melaksanakan dengan aturan yang ada silahkan berbagai media sosial juga ada untuk menambung laporan juga mau datang langsung ke propam orang mau ke dalam kepimpinan jangan segan-segan sih Insyaallah diterima ya ya apabila itu indikasinya memang Pian kada salah disalah-salahkan tapi kalau besar jujur salah ini ada terakhir nawe dari 0852 3589 seterusnya ulun anak 4 betakun pang ulun suwah dapat SMS eh tilang padahal ulun ke desuah kena tilang nah makanya ulun sampai bingung salah ulun tidiman dimana salah apalah ulun di SMS itu kadada juga menyambat salah ulun apa cuma menyambat akan wajib bayarnya aja itu kayak apa Mungkinkah salah SMS atau penipuan nah jadi jadi begini betul betul jadi terkadang masyarakat ini kan berbagai macam berbagai kelas berbagai kalangan ya pada saat dilaksanakan perindakan penilangan jadi mungkin memberikan nomor kita setiap melakukan perindakan pasti kita tanya nomor ininya nomor HPnya berapa Pak Ibu atau Mas D kita nyanyakan Pak itu tolong dijawab dengan benar yang pertama adalah untuk mempercepat itu terkadang pelanggar ini kan kadang dikira Wah gijil bener Bapak ini minta nomor HP segala padahal yang perlunya yaitu untuk mempercepat prosesnya kadang dia memberikan nomor HP yang ada misalnya disalah-salahkan belakang ya nomor mantan sakit maka akhirnya dia tidak menerima SMS lari ke nomor yang ada itu memang betul juga ada yang pernah konfirmasi itu Pak saya melanggar Pak tapi saya menerima kalau tidak melanggar ya tidak masalah ya jadi iya apabila dia misalnya memberi nomor tidak benar kan masyarakat kita kan mungkin yang yang silahnya ya yang jauh dari perkotaan waduh nggak ingat lagi Pak nomor HPnya kalau nggak salah ini ini akhirnya kita ngasih apa yang ada ya SMS ternyata nyasar ke orang lain tapi pada dasarnya nanti yang melakukan pelanggaran sebut tetap nanti dihadir titang disana walaupun tidak menerima SMS notifikasi e-tilang Oh berarti sesuai dengan kendaraannya karena hilang tetap nanti biar tangguh hahaha hahaha nama biar nge-tivi kadang-kerasaan apa manangin karena tilang kan sabuk masalahnya kita pun duduk ada aturan itu traffic lag bukan samut hal laluan buahnya itu jalur bebas jalan tol diduduknya hahaha eh apakah ada di igutnya itu bukan polisi samut tengah igut hahaha nama biar sampe nyerdivi itu tadi eh baratnya apa-apa yang bisa dijawab oleh buan polda mungkin adik-adik masih ada yang ditakunakan bila sudah kadeda ya kita kita cukupkan di sini ya kalau kita sampai di segmen terakhir yaitu closing statement kita minta kepada Paman Anom kan nyamanlah di tilang samut hahaha sambut saya minyak kan ada hal sidin telah kan kalau sidin yang tas betul gereja ya sakti samutnya lagi nah ini closing statement terkait kemajuan a polda a polri yurusnya kan beberapa daerah sudah melakukan e tilang kalau etle memang hanya armetro Jaya lawan calcel ini kemajuan teknologi di bidang kepolisian ini bisa pian memberikan closing statement pokoknya jangan menyangkut masalah samut lagi eh tilang dan etle nih silahkan kalau kita melihat tadi semuanya tuh niat positif baik kita mungkin anak merubah kebiasaan kita yang kaderbaik tokaya melanggar semacam memang kita kesannya selama ini bahwa kita terus akan ya seakan-akan kayak apa ya kayak ada bisi atuan kalau ini jalur laju lambat ini jalur lambat laju ini seharusnya kalau lampu apa kuning hati-hati itu yang banyak persoalan yang seakan-akan kalau kita orang lain tuh datang kode kita nih seakan-akan kita nih kayak kadang diisi aturan kayak suku barbar kah jauh iya nah itu seakan-akan bahwa itu berkata nah itu sebesarnya kalau kita mau apa mentah hati aturan semuanya kita Alhamdulillah kita nih jadi manusia yang beradab kita ingin menjadi manusia yang beradab tidak ingin manusia yang tidak beradab kita maaf lah nih sudah pernah bang keluar di luar negeri sedikit nah itu luar biasa di saat di luar negeri itu kayak ternyata malasih aja lah sampai kelasnya kan dibunyiakan uang sakit uang yang berantri itu sampai-sampai pakir-pakir sendiri lalu tidak ada yang polisi pun sampai ada di jalanan karena masyarakatnya memang sudah disiplin nah mungkin contohnya karena kita ada disiplin akhirnya ada aturan yang dibuat polisi seperti ini mudah-mudahan karena ini kita semua menjadi bahwa eh nah itu saja mengenai nah sebelum kita minta kepada pihak polda nih eh mungkin kita minta resume lah posting statement lah dari salah satu mahasiswa utusan mahasiswa nih yang bisa-bisa baru memberikan pengharapan ataupun jurang tuh ya harapan lah terkait masalah program baru nih dia kita anggap baru lah ini dari kepolisiannya harapan dari puan pian selaku jurang tutup megang estafet masa depannya Oh silahkan siapa perwakilannya tunjuk ya tembak-tembak siapa kawan-kawan 3 ya kenapa nih oh iya silahkan eh ayat berani tambeh lagi langsung nilai yang A disini silahkan si pengharapnya Lukman ul Hakim ya Lukman ul Hakim ya silahkan Pak Lukman ya tentunya kita sebagai mahasiswanya agen obceng agen perubahan wuuh wuuh kita sebagai mahasiswa pelopor untuk menegakkan hukum lalu lintas wah harapannya bukan mahasiswa inilah yang jadi pelopor penegak peraturan peraturan perlalu lintasan ini wah pelopornya luar biasa Lukman nilai A dosen lah nah kita karena paman Anum sedang bergeru kita minta closing statement bisa himbawan kepada masyarakat terkait tentang tema kita hari ini bisa juga ya terserahlah yang penting sesuai tema kita kita minta dari awal dari Pak 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 Bapak Anto nah silahkan Pak Anto bisa berupa himbawan bisa Ano Pak 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 Anto ada jual yang Ano tempat masyarakat melapor dan lain sebagainya silahkan Pak ANTO Bukong untuk pengandara kita juga mungkin sebagai pengendara juga banyak dipakai untuk fasilitas kita kan yang mudah NI namun merasa baiknya hati-hati ya pak Pandara dan sedikitpun ada namanya naas dan rejeki dan keselamatan Bagaimana caranya kita berdoa dulu sebelum jalan Agar terhindar dari marah bahaya, cerakaan Dan apabila kita bertugas, berdoa lah Oh luar biasa Ini rupanya pesawf Kan ada cuma polisi, artinya disiden Apa kelengkapannya, bannya sudah dicek Cuma kita kadang kalau mana, beruntung atau naas Tetap di tangannya di atas Jadi sebelum turun pulang hidup kendaraan Mau berdoa, luar biasa Luar biasa tersawfnya Nah kita minta, Bapak Suratman lagi memberikan closing statement hari ini Silahkan Pak Baik, saya menyikapi pertanyaan adik yang tadi, yang plat nomor tadi ya Plat nomor tidak ada itu bukan menjadi alasan untuk tidak bisa terekam oleh kamera Karena disini kita dari kepolisian sudah setiap hari mengadakan plotting Ada plotting pagi, plotting siang, dan plotting sore, bahkan sampai malam Jadi jangan siasati mengakali-ngakali Karena tadi dijelaskan plat nomornya yang bisa termonitor Tadi terus dilepas plat nomornya supaya tidak termonitor Tapi kita sudah lebih siap lagi ya Pagi sudah ada, siang sudah ada Dan malam hari juga kita sudah ada Jadi yang jelas, perhatikan berisiplin berlalu lintas Karena kalau kita berisiplin berlalu lintas Jelas mengurangi pelanggaran untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas Jadi ya, itu saja demikian Luar biasa Jelas mengurangi pelanggaran untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas Artinya ternyata, tidak ada kesan buahan polisi juga Peraturan lalu lintas ini Kesan keselamatan pian pribadi juga Ibaratnya tidak ada untungnya Buhannya mau mencek hilempian Mencek apa-apa Intinya, bila pian pas naas Ada pengaman dan lain sebagainya Insya Allah tak kurang lah Kalau kita minta Terima kasih Bapak Oto Borehing Kepada para pengguna jalan terma Terutamanya pada kaum millennial Karena ini Kebanyakan kaum millennial yang Lagi ngetrenya Perkendaraan Apalagi Sistem track Apa itu Kaum millennial Kalian jangan takut dengan polisi Tapi takutlah dengan peraturan Polisi kan ada polisi tidur Tidur Tidak boleh takuti Tapi peraturan tetap tidak tidur Kalau peraturan tidak tidur Polisi tidak tidur Maka dari itu Yang disampaikan Pak Manam Sudah sampai kalau di luar negeri Masalah disiplin Kita kadang-kadang masih Dipaksa untuk disiplin Jadi kalau mau disiplin diri sendiri Tidak ada polisi Tidak ada polisi Tidak ada RTMC Tidak ada RTMC CCTV Sekiranya lampu merah Tidak ada lampu kuning Persiapan Hijau jalan Tapi biru tidak ada Jadi Intinya tadi Disiplin terhadap diri sendiri Kalau disiplin terhadap diri sendiri Baru Mengajak ke rekan-rekannya Mengajak keluarganya Disampaikan oleh Pak Anto tadi Masalah naas Itu kalau diantakan Diajarkan Masalah naas Ada rejiki Ada telakan Disebutkan Yang diajarkan di agama kita Tidak Kina sholati wanusuki Bamo yaya Bamo mati Lileu bin alamin Akhir-akhir seperti itu Mati kuah Jodoh kuah Rejiki kuah Ada dimana Nanti kan Kalau udah kita hati-hati Sudah pakai helm Seperti pakai Sabuk pengaman Kalau toh terjadi Ya disitulah Nasib kita Mungkin nanti Jodohmu dimana Ketung ya disitulah Pas ditilang Terima kasih Bapak Urwita Nah ini terakhir Kepala Ahoynya Tunggu olamat Tunggak Bapak AKP 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 ABD Bapak Silahkan Memberikan closing statementnya Terkait tema kita Hal ini Baik Terima kasih Para penonton Dan adik-adik semua Yang ada di studio Dari kami Kami menghimpun Baik secara pribadi Maupun secara Di desintansi Mari kita Atui Patuhi Peraturan dan Perundang-undangan Aluintas yang ada Tujuan dari Peraturan dan Peraturan yang ada Untuk di Patuhi dan diikuti Bukan untuk dilanggar Ya Bukan langgar Peraturan yang ada Adalah Untuk membuat kita Lebih aman Lebih Ya selamat Ya memang kita Kalau bicara masalah takdir Emang dari yang kuasa Namun sebagai manusia Kita wajib untuk Berusaha dan berusaha Ya Berusaha terutama Di dalam Permasalahan lintas ini Kita semua Bentuknya Kita awali dari sendiri Dan ada adik mahasiswa ini Sebagai Leper Sebagai contoh Daripada Gendasi yang ada Mari kita Sama-sama Untuk mengikuti Atau mematuhi Raturan dan Perundang-undangan Lalu Daksanya Demikian mungkin Terima kasih Mungkin sampai ini Ajalah Ulun mewakili Peman Anum Yang Ya Ya Karena Nasib Di pejakan Di ikut samut Ini naas Nasibnya Cuma Ini Ada SMS Yang ada terbaca Mungkin Keda perlu Ditik api juga Ini Sekedar saran juga Tolong pak Ini Berantas Masalah narkoba Di seluruh Banjarmasin Kasian Anak muda kita Ini pesan Ini Terima kasih Sudah hadir Disini pak Berilaan Ada salah Adik-adik Terima kasih Berhataan Apa tadi Padung Pandiran Di Garung Lu anak Mengutip Salah satu Hadis Saja Ketika itu Ditanya Kepada Rasulullah Malaishan Apa itu Ihsan Ihsan Kebaikan Rasulullah Menjawab Bapak Anta Amudallah Ka'anaka Tarahu Wa inlam Takuntaroh Fa'innahu Yarauka Nah Jadi Untungnya Jadi Maksudnya Kebaikan Atau Sesuatu Yang baik Itu kayak Pegerang Ya Rasulullah Ya Itu Ihsan Itu Rasulullah Ikam Begawi Ibadah Itu Seakan-akan Ikam Melihat Allah Ma'awasi Kalau Kadebisa Jua Yakin Allah Ma'awasi Intinya Kalau Dilalu Lintas Jangan Disiplin Mulai Diri Kita Sudah Kita Diawasi Berataan Sudah Jadi Kita Munculkan Dari Diri Kita Menyebarkan Ke Masyarakat Sekitar Kita Masalah Disiplin Lalu Lintas Insyaallah Kecelakaan Menurun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mahasiswa Assalamualaikum Warahmatullahi